Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Di dalam Injil Lukas dikisahkan bagaimana Yesus menyatakan orang yang mengerumuninya sebagai angkatan yang jahat. Yesus berkata, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Orang-orang itu menuntut tanda yang membuat mereka tidak lagi dapat meragukan Yesus sebagai Mesias. Sepertinya apa yang mereka lihat selama ini, kotbah-kotbah Yesus, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, itu belumlah cukup. Bagi Yesus, ini adalah sesuatu yang jahat, dan Yesus tidak meladeni hal-hal yang seperti itu. Lalu saudara-saudari, Yesus mengungkapkan keheranannya dengan mengambil dua atau menceritakan dua peristiwa. Yang pertama, ratu dari selatan, dari ujung bumi, yang tidak ada hubungan apapun, yang hanya karena mendengar kabar, atau desas-desus tentang Salomo, sedemikian mau mendatangi Salomo untuk mendengar Salomo secara langsung. Yang kedua, orang-orang Niniwe yang tidak tahu menau, yang tidak kenal dengan Yunus, mereka saja rela untuk mendengarkan pewartaan dan menanggapinya dengan pertobatan. Nah ini, Yesus yang sudah ada di tengah-tengah mereka, di antara mereka, yang melakukan hal-hal ajaib, yang berkata-kata atau berkotbah dengan luar biasa, yang dapat disaksikan secara langsung, masih saja disaksikan, dan malah mencari-cari kesalahan, menuntut tanda yang lebih, dan lain sebagainya. Membaca kisah ini, saya terpikir akan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, memang pada dasarnya, ada sebagian orang yang menolak untuk percaya. Dan hal itu sampai hari ini juga masih sama, masih terjadi. Kalau dihitung-hitung, ada berapa banyak tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus melalui gereja, melalui gereja katolik. Kita bisa lihat, misalnya, perhatian gereja katolik sejak dahulu dalam bidang kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, penelitian ilmiah, dan lain sebagainya. Tetapi apakah itu akan membuat orang masuk menjadi anggota gereja katolik? Tidak, sebab memang, tindakan gereja katolik tersebut bukan dimaksudkan pertama-tama untuk mencari penambahan umat. Sebagaimana Yesus juga dulu melakukan mujisat, tanda-tanda ajaib, bukan untuk menggait murid-murid, atau untuk menarik simpati, atau untuk mendapatkan pengikut. Tidak demikian. Yesus melakukan mujisat, tanda-tanda heran, itu karena keberpihakan dan karena belas kasihnya. Karena itu saya sering mengatakan, dalam banyak tayangan saya sebelumnya, kalau ada gereja, kalau ada kelompok orang-orang Kristen yang menjual mujisat untuk mencari atau untuk menarik pengikut, ini sebuah penyimpangan. Jadi problemnya bukan pada ada atau tidaknya tanda ilahi atau mujisat, tetapi ada pada hati yang memang menolak untuk percaya. Hati yang tertutup bagi karya ilahi. Hal yang kedua, yang saya pikirkan, beriman itu sebenarnya mengenai relasi, bukan persoalan kita menuntut aksi-aksi ilahi. Tidak sedikit dari antara kita yang menuntut untuk mendapat keajaiban dulu baru mau untuk beriman kepada Yesus. Masalahnya, apa yang kita sebut keajaiban itu ujung-ujungnya adalah soal kepentingan pribadi. Jika keajaiban itu berhubungan dengan orang lain, atau kepentingan umum yang tidak secara langsung terkait dengan diri kita, jangankan memandang sebagai keajaiban atau mujisat, malah kita memandangnya dalam kacamata kecurigaan, atau bahkan iri hati. Yang ketiga, saudara-saudari, Yesus tidak menggubris atau meladeni permintaan mujisat yang membuat kita sekedar terpesona secara pribadi. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan hati untuk terpesona, melihat keajaiban yang sedang terjadi dalam diri orang lain. Mujisat Yesus adalah tanda keberbihakan, dan bukan permainan untuk memukau orang semata. Yang keempat, dalam beriman kita harus memahami, tanda ilahi tidak selalu terkait dengan kepentingan kita pribadi. Beriman itu juga perihal memuji kemuliaan Tuhan yang nyata terlaksana dalam diri orang-orang lain. Lagipula bagi kita, keberanian Yesus untuk mengalami kematian di kayu salib, dan betapa mengagumkannya karya Bapak melalui kebangkitan Yesus, adalah tanda terbesar yang tak sebanding dengan tanda-tanda apapun. Kita diselamatkan bukan oleh mujisat-mujisat kesembuhan, kita diselamatkan atau kita dihidupkan oleh kematian Kristus. Inilah tanda yang seharusnya membuat kita tidak menuntut adanya tanda-tanda lain. Kalau mujisat kesembuhan tetap akan membuat orang mengalami kematian, tetapi kematian Kristus itu membuat kita mengalami kehidupan kekal. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.